Halo sahabat anggur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan cek Varian anggur bekener new Yang sudah veresen Yang akan matang Seperti apa sih bentuk dan berinya Kita cek ya Ini adalah varian anggur Bekener new Atau new bekener Bisa Kadang ada orang yang menyebutnya new bekener New nya di depan kalau saya lebih suka Bekener new Dikarenakan apa ada new nya Dikarenakan bekener sendiri ada dua versi Yang bekener itu Berwarna hitam sedangkan Bekener new ada new nya itu Dia berwarna merah Berbeda ya Dari warnanya saja sudah berbeda Dan ini adalah varian yang baru Bekener new Berwarna merah dan bentuknya sangat unik Ini adalah varian yang dulu Booming Awal datang Dia sangat genjah dan bentuknya itu unik Ini tanpa GA3 dia sudah bentuknya Oval ya Atau Runcing-runcing untuk ujungnya Dan ini bentuknya panjang-panjang Jika teman-teman nantinya di GA3 Nantinya bentuknya lebih panjang lagi Daripada Aslinya Nah ini Secara Alami Tanpa GA3 Bentuknya sudah unik Nah ini bagi teman-teman yang menyukai Varian anggur yang unik Bekener new ini sangat rekomendasi Ini untuk dalamnya berbiji ya teman-teman Biji nya satu atau dua Ini tanpa GA3 bentuknya seperti ini Dan ini menunjukkan variation teman-teman Untuk anggur Bekener new sendiri ini berwarna merah ya Ini sudah mau matang Tetapi memang tidak serentak ya untuk perberry Ada yang masih hijau Nah seperti ini Nantinya yang hijau ini akan berubah mengikuti ke warna merah Dan nantinya jika teman-teman ingin merasakan Buah Bekenernya ini full matang Dalam satu tangkai ini Dia nantinya akan berwarna merah semua Dan merahnya kegelap teman-teman Jika masih seperti ini Dia ini masih asam ya Menurut saya Dia masih asam karena belum full ke matang Seperti itu Menandakan dia matang Dia untuk satu tangkai atau klaster ini Seluruhnya berwarna merah Dan merahnya ke warna gelap Jika masih ada sebagian beri yang berwarna hijau Ini menandakan masih belum matang sempurna Seperti ini ya Ini belum matang sempurna Ini masih sebagian banyak yang hijau Nantinya varian ini berwarna merah Yang akan mengikuti ya Yang masih hijau seperti ini akan berwarna merah Memang anggur itu dari kecil hijau Nantinya matang akan berwarna merah Atau berwarna sesuai dengan varian atau jenis anggur tersebut Ini Sangat Bagus ya Bentuknya unik Rekomendasi untuk teman-teman tanam Dari buahnya itu unik teman-teman Nah ini Ini terkena sinar matahari Seperti ini merahnya ya Nah ini bentuknya Bentuknya unik Oval Ujungnya lancip Ini jika di GA3 Berinya semakin panjang Tangkainya pun semakin panjang Ini secara Alami saja Kita cek secara alami Nantinya kita akan review lagi Kita beri GA3 Apakah semakin bagus Nantinya di next video Nah ini ya teman-teman Buah dari New Beggener Ini agak burik ya buahnya Tidak mulus Ini agak burik Tapi nantinya Jika warna merah Jika seluruhnya berwarna merah Akan tertutupi Burik dari buah tersebut Ini ya Ini sangat genjah Dulu Waktu dulu ini Sangat booming ya Anggur Beggener New ini Booming Karena apa Bentuknya yang unik Dan Buahnya yang sangat Mudah dibuahkan Dan dompolannya yang Cukup lumayan banyak Dan ini dalam satu tangkainya Bisa Panjang-panjang Seperti ini Nah ini rekomendasi Untuk teman-teman Yang ingin menanam anggur Baik pemula Maupun teman-teman Yang ingin mengebunkan anggur Rekomendasi Beggener New Untuk teman-teman Sekian dari saya Jika ada salah kata Dan perbuatan yang tidak berkenan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu untuk Anggur Indonesia Semoga teman-teman Diberikan kelancaran Dan kesehatan Jangan lupa untuk like Dan komen Jika ada pertanyaan Dan jangan lupa subscribe Untuk teman-teman Yang baru datang Terima kasih sudah menonton Sukses selalu Untuk teman-teman semua Terima kasih sudah menonton